Halo, bagi keluarga Kristiani di mana saja berada, hari ini kami ICSF kembali hadir menjumpai Anda semua. Kami rindu berbagi tentang keuangan dalam keluarga, topik yang sangat relevan, sangat menarik, dan sampai saat ini dibutuhkan. Mari sama-sama kita akan mengikuti pemaparan yang luar biasa dari hambanya Bapak Dennis Firman Syah MM sebanyak 4 seri. Kami persilahkan kepada Bapak Dennis menyampaikan pemaparannya. Terima kasih puji Tuhan. Seri 1. Jadi ini apa, saya senang bisa diberikan kesempatan untuk ini di awal tahun. Karena apa? Karena saya percaya bahwa di tahun lalu kita semua merasa mungkin sedikit tenang ya kalau dibanding 2020. Ya tetapi saya yakin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga mungkin sebagian besar sama dengan saya. Ada nggak di sini yang merasakan tahun 2021 lama? Nanti kalau ada tolong dikasih di chatroom supaya saya bisa ngerti kenapa lama. Karena kalau bagi saya 2021 itu sangat-sangat cepat berlalu ya, tanpa kita sadari lewat. Nah pertanyaannya di tahun ini gimana? Hari ini sudah berapa? 5 hari ya. Jadi masih ada sisanya 360 hari. Banyak nggak? Nggak sih, nggak banyak. Besok hilang satu. Ya terus, 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 terus hilang satu tiap hari. Nah kalau kita bangun pagi itu besok sebenarnya umur kita hilang satu, kurang satu. Satu apa? Kesempatan untuk hidupnya. Kadang-kadang orang bilang, enggak dong, tambah umur. Iya betul, tambah umur. Tapi tambah umur akibatnya apa? Kurang waktunya untuk sisa hidupnya kan? Seperti itu kan sederhananya gitu ya. Lukas 12, ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akanku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya. Hai, engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Nah ini sebenarnya, ini ayat yang sangat luar biasa ya kalau untuk saya ya. Ini contoh sering kita hadapi apalagi kalau perusahaan. Perusahaan sudah maju, pengen lebih maju lagi. Salah enggak sih? Sebenarnya enggak. Karena apa? Kalau perusahaan yang banyak maju, berarti dia bisa menambah karyawan. Dia bisa menambah orang untuk bekerja dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi masalah adalah sampai kapan. Dan kadang-kadang kita sering melihat di dunia ini, perusahaan makin besar makin besar, akhirnya suka lupa daratan istilahnya. Seolah-olah keberhasilan itu akan terus-menerus mendapat gangguan sama sekali. Dan minta maaf, kadang-kadang kalau sudah seperti itu, kedekatan dengan Tuhan makin rendang. Malah kalau bisa terus memperomi sama Tuhan, jangan enggak usah deket-deket lah Tuhan, saya lagi sibuk nih. Sibuk bahasa saya, jangan diganggu dong. Nanti saya kan mau mempekerjakan lebih banyak orang dan sebagainya. Saya selalu bilang sama teman-teman kalau kita ngobrol, kita itu sering, termasuk saya, menganggap Tuhan itu banser. Jadi kalau bannya enggak ada yang bocor, enggak dipakai itu banser. Nah pertanyaannya, apakah kita lakukan itu terhadap Tuhan? Mestinya Tuhan itu berada di sebelah kita. Kalau kita setir atau kita membawa pesawat. Jangan taruh Tuhan di tempat yang lain. Cuma biasanya ego kita itu besar sekali. Apalagi kalau kita berhasil, kita pintar, kita banyak kenalan, kita banyak apa sih, bagus, punya teman ini, punya teman itu yang luar biasa-luar biasa. Suka mulai lupa sama Tuhan. Nanti kalau sudah kepentok kiri kanan, mulai baru ingat. Tapi mulai ingatnya juga mulai jarang, mulai susah. Karena udah lama melupakan. Nah, saya cuma mau tarik ini ya, dari ayat yang lima ini sebenarnya, mesejenya adalah, sampai kapan sih kita mau kumpulin itu harta? Kan itu di ayatnya keberapa itu akan mendirikan lebih besar, supaya bisa disimpan gitu kan. Waduh, serem sekali. Mau sampai berapa. Jadi, ini memang akhirnya kita harus bijak saja. Pengertiannya adalah di situ. Karena ini kata-kata di ayat ini sangat, bagi saya pribadi, sangat menohok istilahnya. Ya, kalau kita nggak sadar, ya salah sendiri deh. Saya kok kurang setuju kalau kita sering-sering nyalain Tuhan. Karena Tuhan itu, luar biasa. Kita yang kurang ajar, sebenarnya. Kita ini seenaknya aja gitu. Selalu kita anggap kita paling benar. Padahal kita itu siapa sih? Nah, itu yang di ayat keberapa itu, tetapi firman Allah kepadanya. Nah, ini kepada orang yang mau terus berkembang. Hei, orang bodoh. Aduh, bayangin. Orang yang berkembang, yang luar biasa di mata manusia, dibilangnya orang bodoh. Firman Allahnya bilangnya orang bodoh. Sepertinya kejam ya. Tapi saya rasa kalau ayat Alkitab itu nggak bisa bilang kejam. Karena memang ayat itu sudah baku ya istilahnya. Sudah keluar dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri. Jadi nggak ada yang bisa berani bilang ini salah. Hei, engkau orang bodoh. Bayangin aja. Terus yang lebih keduanya lebih serem lagi. Pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Waduh. Terus kalau harta kita ini ada 10 triliun deh. Misalkan nih tiba-tiba lagi ada yang ngomong kayak begini. Kira-kira kita mau lakukan apa? Kalau kita masih ingat rekening MDSB, kita transfer aja lah semuanya 10 triliunnya ke MDSB. Pasti dicabut kok. Iya kan? Jadi akhirnya apa sih? Saya nggak anti uang ya. Anti uang nggak sama sekali. Uang itu kita perlu ya. Tapi juga jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Jadi ini paling serem ini ayat ini ya. Dan apa yang telah... Maksudnya dia yang sudah jungkir balik. Apa dia berusaha dan sebagainya. Dan sebagainya mungkin dia kurang tidur ya. Kurang apa... Istirahat. Mungkin waktu juga untuk keluarga sudah nggak ada. Kan banyak kan kita dengar. Mungkin kalau sekarang pandemi ada sedikit banyak waktu untuk keluarga. Karena nggak bisa kemana-mana. Tapi waktu sebelum pandemi kan orang sibuk setengah mati. Entah keluar negeri, entah di dalam negeri. Gampang sekali. Kalau sekarang kan sudah males. Kita mau pergi-pergi juga udah males. Karena karantina dan sebagainya. Nah. Ini enak nih kata-katanya. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Kan Tuhan yang nanya loh itu. Saya nggak tahu jawaban orang itu apa sih. Pertanyaannya saya nggak ngerti. Jawabannya seperti apa dari orang itu. Tapi apa yang kita bisa pelajari adalah... Ini yang terakhir adalah... Demi hadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jika lo iya tidak kaya di hadapan Allah. Nah. Pertanyaannya adalah... Nggak salah dengan harta. Kembali saya ulang lagi. Tetapi kalau untuk hanya diri sendiri. Untuk foya-foya. Apa sih? Lakukan apa aja yang dimaui. Itu nggak berkenan di mata Tuhan. Jadi ini ayat yang luar biasa. Dan saya juga sangat di... Dengan ayat ini. Sehingga saya selalu bawah diri. Apa yang saya lakukan. Apabila saya punya harta saya itu. Saya harus lakukan apa. Nah saya pikir nggak banyak orang yang sadar masalah ini. Biasanya makin kaya. Makin lupa diri. Gitu loh. Dia takut besok-besok mungkin kurang ini, kurang itu. Walaupun kadang-kadang saya suka ketawa sendiri. Ya kita harus cari duit lebih banyak lagi. Nanti kalau sakit kan rumah sakit mahal. Nanti siapa yang bayar. Loh kok jadi bikin kaya rumah sakit. Mestinya kan doanya. Saya tetap mau diberkati. Dan kalau bisa dengan saya jangan sakit. Dan uang itu biar saya bantu orang-orang yang berkekurangan. Kan gitu. Jadi mindsetnya udah salah. Dia takut karena takut nggak bisa bayar rumah sakit. Lucu nih. Jadi ini yang menghadapi begini-beginian teman-teman saya yang duitnya terbanyak. Saya suka geli sendiri, ketawa sendiri aja. Dalam hati, ya cuman segini ternyata. Orang yang duitnya cuma segini. Malah takut sama rumah sakit gitu loh. Kenapa lah mesti sakit? Kan mesti ini mesti sehat dong. Uangnya biarin aja tuh. Bagi-bagi ke siapa kek. Yang memerlukan. Kita juga mau. Benar nggak? Nggak usah jauh-jauh. Kita juga mau gitu loh. Jadi kembali lagi ayat ini sangat bagi saya pribadi. Terutama sangat memberkati saya. Dan saya sehingga lebih mengerti apabila saya juga diberkati loh. Jadi jangan baik ya.